Halo, jumpa lagi dengan Ruang Droid. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara install custom ROM NCNOS di Poco S3 Pro dengan kode name FIU atau BIMA. NCNOS merupakan salah satu custom ROM yang menawarkan banyak sekali modifikasi dan kustomisasi pada user interface-nya. Untuk versi yang kita gunakan kali ini adalah NCNOS versi 5.7 Society dengan build tipe Iron yang berbasis Android 11. Kemudian di sini kita lihat diperlukan firmware versi 12.0.4 atau yang lebih tinggi untuk menginstall ROM ini. Lalu kita lihat di bagian changelognya apa saja yang diperbarui. Di bagian security sudah ditingkatkan ke November 2021 dan ada juga penambahan beberapa fitur baru seperti system charging animation, battery saver profiles, dan sebagainya. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke tutorialnya, lakukan backup data terlebih dahulu lalu pastikan HP kalian sudah diunlock bootloadernya dan sudah terinstall custom recovery seperti TWRP. Kemudian hapus juga kunci layar seperti password, pola, sidik jari, dan sebagainya. Lalu jangan lupa untuk menghapus semua akun Google yang terhubung dan hapus juga akun Mi-nya jika kalian sedang menggunakan MIUI. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini ada dua file yaitu firmware 12.5.7 dan file ROM NCNOS-nya. Untuk firmware-nya kalian bebas menggunakan versi berapapun, tapi minimal harus versi 12.0.4 ke atas. Oke, jika bahan-bahannya sudah di-download, saatnya kita lanjut ke langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama masuk ke recovery mode dengan cara reboot, lalu tekan dan tahan tombol volume atas seperti ini. Jika sudah masuk ke TWRP, lakukan web data dengan cara klik menu web, kemudian advanced web, centang dalvik data dan cache seperti ini, lalu geser tombolnya ke kanan untuk melanjutkan. Jika sudah, kembali ke tampilan utama, lalu pilih menu install, dan masuk ke folder di mana kalian menyimpan file yang sudah di-download tadi. Untuk urutannya, pertama kali pilih dulu firmware-nya, lalu klik tombol add more zips, kemudian pilih file ROM-nya, lalu geser tombolnya ke kanan untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses flashing selesai. Jika sudah, kembali ke tampilan utama, pilih menu wipe, pilih format data, lalu ketik yes untuk melanjutkan. Kemudian klik reboot system, dan tunggu proses booting sampai berhasil masuk ke halaman setup awal. Oke, sampai disini proses instalasi berhasil dilakukan tanpa ada kendala sedikitpun. Langkah selanjutnya, lakukan setup awal sampai masuk ke tampilan homescreen. Nah, seperti inilah tampilan default dari ancient OS versi 5.7 Society. Selanjutnya, kita coba cek ke menu setting, kemudian kita masuk ke tentang ponsel, firmware info, dan disini bisa kita lihat versi yang kita gunakan yaitu ancient OS 5.7 Society dengan OS Android 11. Kemudian untuk update keamanan Android di 5 November 2021, dan kernel yang digunakan adalah Chaldea Ancient Kernel. Selanjutnya, kita cek di pengaturan tampilan atau display, apakah ada pilihan untuk mengatur refresh rate-nya, dan ternyata ada ya. Disini kita bisa mengatur nilai maksimum dan minimum refresh rate yang ingin digunakan. Kemudian, bagian yang paling istimewa dari custom ROM ini adalah fitur Megalit 11-nya yang memungkinkan kita untuk memodifikasi atau melakukan kustomisasi hampir di seluruh bagian user interface-nya. Disini tersedia banyak sekali bagian yang bisa kalian ubah, mulai dari interface, status bar, notifikasi, quick settings, dan masih banyak lagi. Jujur saja, ini adalah custom ROM yang memiliki fitur kustomisasi terlengkap yang pernah saya coba. Kemudian, disini ada juga fitur Gaming Mode yang tentunya sangat berguna buat kalian yang suka bermain game. Lalu, kita lihat di bagian keamanannya, dan disini lengkap ya, face unlock-nya juga tersedia. Kemudian, untuk aplikasi bawaannya juga nggak terlalu banyak dan sangat simple ya, bahkan aplikasi kamera bawaannya juga nggak dikasih guys. Kemudian, kita cek apakah custom ROM ini lolos uji safety net, dan ternyata statusnya lolos atau paste ya. Selanjutnya, buat kalian yang nanya, apakah di custom ROM ini kita bisa menggunakan aplikasi mobile banking? Untuk bank BRI atau BRI, aman ya. Lalu, bagaimana dengan BCA? Dan untuk BCA mobile juga bisa guys. Kemudian, kita tes untuk fast charging-nya, dan disini statusnya mengisi daya dengan cepat. Jadi, untuk fast charging-nya aman juga ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review. Selanjutnya, saya akan root HP ini menggunakan Magisk. Lalu, saya akan menginstall beberapa aplikasi benchmark dan game yang biasa digunakan pada video sebelumnya. Oke, semua aplikasi dan gamenya sudah selesai diinstall. Selanjutnya, kita akan tes performa dari custom ROM ini. Sebagai pembandingnya, disini saya menggunakan MIUI versi terbaru ya, yaitu MIUI global versi 12.5.7. Dan untuk MIUI-nya, saya akan atur ke mode performa, agar pada saat pengujian kita mendapatkan performa yang maksimal. Oke, langsung saja simak videonya. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!